Ada sekalian, menjadi orang kaya tidak lebih mudah dibanding menjadi orang miskin. Makanya kalau punya teman orang kaya, sabar bro, gak mudah hidup lu. Nggak usah orang miskin terusnya dinasihatkan begitu, sabar bro, gak mudah emang jadi orang miskin. Lu juga gak mudah, gitu. Ada banyak diantara kita yang menyelamatkan dia dari zina itu karena gak punya duit. Itu aja udah. Bukan gak ganteng, enggak. Orang gak ganteng, punya fools bisa hati ini. Uang kan benda ajaib dalam tanda kutip, bisa memuaskan semua hasrat kita. Ini ujian, dan ujian ini sangat berat. Makanya jangan pernah, kok dia dikasih uang berlimpah padahal kan kajinya gak serutin saya, sholat lima waktunya gak se-on time saya. Kok dia dikasih banyak? Justru itu cara Allah menolong kita. Karena Allah tahu yang paling cocok buat kita, ya segini. Kalau kita dikasih lebih, lepas kontrol kita, disorientasi kita, ujub kita. Dan jangan pernah meremehkan daya dan power, harta untuk membuat orang kehilangan akal sehatnya. Itu sudah terbukti. Kita bukan orang yang pertama kali lahir di muka bumi hadirin. Di belakang kita ada banyak contoh besar. Contoh internasional ada, lintas peradaban ada, tingkat nasional ada. Ada banyak contoh. Ada orang yang kita pikir, dia tuh gak mungkin tergiur. Begitu dikasih ujian uang, lupa semuanya. Dan kita akan seperti itu jika Allah gak tolong kita. Kalau Allah gak jaga kita. Kalau Allah SWT gak memberikan perlindungan kepada kita.